hai assalamualaikum selamat datang di channel aku dapur mama ceria bun ayo masak yuk nah disini aku sudah punya dua reyeng ikan tongkol dan ini ikan tongkolnya aku sudah cuci bersih lalu aku panaskan minyak lalu ini aku goreng ikan tongkolnya sampai kulitnya coklat nah setelah itu bumbu-bumbunya disini aku haluskan bawang merah bawang putih dan juga cabe hijau besar setelah itu aku panaskan secukupnya minyak disini aku tumis bumbu yang sudah dihaluskan ditumis-tumis sampai bumbunya matang ya bun nah setelah bumbunya matang dan warnanya berubah menjadi agak kecoklatan setelah itu disini aku tambahkan secukupnya air lalu kita aduk-aduk bumbunya dengan airnya sampai semuanya tercampur rata setelah itu langsung kita bumbuin dengan secukupnya garam dan gula serta sedikit kardu bubuk supaya rasanya tambah enak lalu setelah itu langsung disini aku masukkan tongkol yang sudah aku goreng tadi lalu aku masak tongkolnya sampai bumbunya meresap sampai kuahnya agak menyusut ini tongkol cabe hijau daun kemangi ini tuh enak banget ya bun karena ada daun kemanginya jadi wanginya itu bener-bener harum dan rasanya itu bener-bener khas gitu ya nah ini kita masak tongkolnya sampai matang cukup simple banget kan bun dan ini aku beli tongkolnya seharga Rp12.000 aja satu rayangnya itu seharga Rp6.000 ini tuh murah banget enak banget dan sudah cocok untuk lauk ularga di rumah nah setelah bumbunya meresap lalu yang terakhir disini aku tambahkan secukupnya daun kemangi supaya wanginya itu harum dan rasanya itu khas daun kemangi gitu ya bun ini kita masak-masak sampai daun kemanginya itu matang kalau sekiranya bunda-bunda kurang kuahnya bunda-bunda bisa tambahkan sedikit air lagi ya bun nah karena disini aku masaknya itu agak kering aku maunya itu sayurnya kering jadi disini itu kuahnya bener-bener sedikit sekali nah udah deh bun ini udah matang siap dijajikan untuk lauk keluarga di rumah mudah-mudah semuanya aku minta tolong banget untuk komen, like, dan subscribe channel youtube aku ya bun supaya aku tambah semangat upload video setiap hari semoga resepnya ini bermanfaat buat bunda-bunda di rumah jangan lupa direcook atau dicoba resepnya sekian bun video masakan kali ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati Terima kasih.